Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa Dalam modul digital praktikum lapangan mata kuliah ekologi Adik-adik mahasiswa yang beriman Semoga anda semua dalam keadaan sehat wa alafiat Dan tetap terus semangat untuk belajar Sehingga cita-cita yang anda harapkan dapat terwujud dengan sukses Amin Pada kesempatan ini saya mewakili tim teaching mata kuliah ekologi Ini menyampaikan penjelasan tentang belajar dengan menggunakan modul digital ini Modul ini merupakan modul praktikum yang dikombinasikan dengan unsur digital Sebagai framework pelaksana praktikum lapangan mata kuliah ekologi Modul digital ini dibangun atau dirancang dari berbagai sumber referensi Yang akan mengarahkan anda dalam konsep belajar ekologi secara langsung di lapangan Dalam modul digital ini terdapat beberapa capaian pembelajaran yang hendak anda capai Sebagai mana yang dijelaskan di atas Oleh karena itu untuk menguatkan atau memfasilitasi pencapaian pembelajaran anda dalam mata kuliah ini Atau dalam praktikum lapangan ini Maka kita akan belajar dengan menerapkan pola konstruksi belajar secara eksplorasi dan penemuan Kedua pola konstruksi belajar ini terdapat 5 rangkaian belajar yang hendak anda tempuh Yang pertama anda akan disajikan berbagai sumber belajar yang dapat anda ambati membaca, menganalisis dan mensintesisnya Sehingga pada tahap selanjutnya setelah anda membaca berbagai sumber belajar tersebut Anda mampu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskannya ke dalam sebuah hipotesis Yang disiapkan sebagai fondasi anda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut Kemudian setelah anda melakukan identifikasi masalah dan menetapkan sebuah hipotesis Maka selanjutnya anda akan melakukan pengumpulan data Atau melakukan sebuah riset atau pengamatan langsung di lapangan Atau pengambilan data atau melakukan pengukuran langsung di lapangan Sebagaimana identifikasi masalah yang sudah anda tetapkan di awal tadi Sehingga pada akhirnya data yang anda kumpulkan dapat anda lakukan perhitungan atau pengolahan data Yang dapat anda sajikan melalui beberapa pengaturan data Yang dihubungkan dengan beberapa referensi-referensi yang menguatkan hasil temun anda di lapangan Yaitu tibalah anda pada tahapan verifikasi data Nah setelah melakukan verifikasi data tersebut Dan telah menyesuaikan atau telah menguatkan hipotesis yang nabang di awal tadi Maka pada tahap air dapat anda lakukan penarikan kesimpulan Atau menggeneralisasi temuan-temuan yang anda dapatkan di lapangan Berdasarkan referensi-referensi yang menguatkan temuan-temuan anda tersebut Jadi begitulah beberapa tahapan atau rangkaian belajar yang anda harus tempuh dan melalui Jadi sekali lagi belajar anda kali ini memang akan berbeda dengan belajarnya sebelumnya Karena belajar anda saat ini dikuatkan dengan modul digital Semoga modul ini bisa bermanfaat dan menguatkan konsep-konsep belajar anda Terutama dalam aspek pengetahuan, penampilan dan juga aspek sikap yang bisa anda kuasai dengan baik Lebih lanjut bahwa dalam pelaksanaan praktikum ini Tentunya ada beberapa sajian atau belajar atau aktivitas daring yang bisa anda selesaikan Yaitu setelah rangkaian eksplorasi dan penemuan anda telah lalui Maka di tahap akhir dalam pembelajaran ini akan anda sajikan dalam sebuah laporan Dan kalau anda ketahui dalam setiap langkah-langkah belajar ini Terdapat berbagai instruksi atau instrumen belajar yang dapat anda ikuti Agar bisa memudahkan anda untuk melakukan eksplorasi dan penemuan Dan juga di bagian akhir dari setiap topi pembelajaran nanti Anda akan menyelesaikan tugas akhir atau evaluasi Yang dapat mengukur kemampuan anda selama anda melakukan pembelajaran secara mandiri Mungkin demikian penyelesaian kami berkait penempatan penduduk tahun ini Semoga bermanfaat untuk anda semua Tetap semangat berbelajar Tetap berhati-hati dalam melaksanakan belajar anda Terjaga kesuatan Semoga belajar anda kali ini mendapatkan impact atau pengaruh yang luar biasa Terkait dengan pengawasan anda dalam kelemuan ekologi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton